Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah adik-adik, hari ini kita akan membahas mengenai iklan, poster, dan slogan untuk di teks kedua Dan untuk pertemuan pertama ini, kita akan mengupas dulu mengenai iklan Jadi, sebabnya ada pengertian, ciri-ciri, dan tujuan, jenis-jenis, syarat-syarat, bentuk-bentuk, serta unsur pembentuk, struktur, dan perasaan iklan Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai pengertian iklan Jadi, iklan itu ada beberapa yang membahas pengertiannya, ada beberapa versi Ini kita ambil yang pertama, sebuah pengumuman yang berisi informasi produk atau jasa dan disebarkan kepada pelayan ramai Jadi, kata kuncinya, iklan itu berupa pengumuman yang dimana membuat informasi produk atau jasa, serta disebarkan kepada pelayan ramai Sedangkan pengertian kedua, membuat informasi yang tujuannya untuk mendorong, membujuk, atau memberikan pengaruh kepada pelayan ramai Agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan Jadi, kata kuncinya yang kedua, itu membuat informasi dimana gunanya adalah untuk membujuk atau mendorong Serta memberikan pengaruh agar tertarik pada barang atau jasa yang ditawarkan Itu kata kuncinya Untuk yang kedua, kita masuk mengenai ciri-ciri Ciri-ciri dari iklan tersebut Yang pertama, bersifat informatif Artinya adalah memberikan informasi kepada pembaca atau pendengar Yang kedua, bersifat komunikatif Yang ketiga, harus menarik perhatian Yang keempat, bahasanya harus mudah dipahami Yang kelima, memiliki sasaran yang jelas Sasaran yang jelas itu artinya, jika bersifat umum, sampaikan secara umum Tapi kalau ada mengenai usia atau genre dan sebagainya Itu harus jelaskan sasarannya Sedangkan selanjutnya, memiliki fokus atau hal yang ingin diberitahu Untuk fokus hal yang ingin diberitahu ini tergantung produk atau jasa yang ditawarkan Terkadang lebih kepada identitas atau lebih kepada cara penggunaan dan sebagainya Serta memiliki daya tarik tertentu Terakhir, menggunakan kalimat kapta dan pendapat Jadi, di dalam satu iklan itu, di dalamnya terdapat dua hal Jadi, ada berupa fakta dan pendapat atau opini Yang selanjutnya, kita memahami fungsi dan tujuan dari teks iklan tersebut Yang pertama, bersifat informasional Artinya, iklan memberitahukan kepada konsumen Tentang karakteristik suatu produk Juga berbagai manfaat yang mereka peroleh Jadi, kata kuncinya itu memberitahukan Terus, yang kedua, bersifat transformasional Artinya, iklan berusaha untuk mengubah sikap-sikap yang dimiliki oleh konsumen Terhadap merek, pola-pola belajar, gaya hidup, teknik-teknik untuk mencapai kesuksesan Jadi, kata kuncinya mengubah sikap Yang ketiga, menarik pelayar ramai agar membeli atau menggunakan produk atau jasa yang ditawarkan Terakhir, menyarankan untuk membeli atau menggunakan produk jasa yang ditawarkan Jadi, menarik pelayar ramai dengan menyarankan itu hampir sejalan Nah, untuk poin C Jenis-jenis dari iklan Yang pertama, kita akan membahas berdasarkan tujuan Yang iklan berdasarkan tujuan Yang pertama, namanya iklan keberitahuan atau pengumuman Yaitu, iklan yang mempunyai tujuan memberitahu masyarakat Mengenai hal penting Seperti kelahiran, ulang tahun, perkawinan, kematian, dan sebagainya Yang kedua, ada namanya iklan undangan Yaitu, iklan yang mengajak untuk ikut acara tertentu Seperti pernikahan, reuni, open house, dan sebagainya Yang ketiga, ada namanya iklan layanan masyarakat Di mana, iklan yang menjelaskan kepada masyarakat Mengenai suatu program pemerintah atau swasta Seperti informasi dari pemerintah mengenai KB Norkoba Sampah Terus, ada juga dan sejenisnya Yang selanjutnya, ada namanya iklan permintaan Yaitu, iklan seperti loongan pekerjaan Yang selanjutnya, ada namanya iklan penawaran Yaitu, iklan yang isinya tentang promosi produk atau jasa Seperti yang dipasang oleh perusahaan-perusahaan Yang menawarkan suatu produk atau jasa Selanjutnya, ada namanya iklan artikel Iklan artikel adalah iklan panjang Tetap suatu hal mencakup kelebihan dan keunggulan produk atau jasa Di mana, informasi loongan atau penawaran yang sifatnya panjang Yaitu pengenalan isi, keunggulan, dan ada penutup Dan untuk iklan berdasarkan bentuk Dibagi menjadi empat Ada namanya iklan kolong, iklan baris, iklan adverconial, dan iklan display Bedanya adalah, kalau iklan kolong, iklan yang lebih mengedepankan gambar dan warna Dan ukuran juga lebih besar Sedangkan iklan baris, itu lebih mendapatkan kata-kata dan singkatan Iklan adverconial, itu iklan yang hampir sama bentuknya Tetapi lebih menggunakan kata-kata seperti dalam berita Sedangkan iklan display, iklan yang bersama dengan iklan kolong Tetapi ukurannya lebih besar Terkadang, di dalam suatu koran, itu satu lembar penuh Menggunakan satu iklan, itu namanya iklan display Yang selanjutnya, kita masuk ke syarat-syarat Syarat-syarat dari suatu iklan, itu kita bagi menjadi dua Kita lihat dari segi isi dan segi bahasa Dari segi isi, yang pertama harus bersifat objektif dan jujur Objektif itu tidak memihak dan tidak menemukan pendapat pribadi Dan menampilkan sebagaimana adanya dan jujur Yang kedua, singkat, jelas, dan mudah dipahami Yang ketiga, tidak menyinggung pihak lain Karena untuk menawarkan satu produk atau biasa Terkadang hampir sama dengan menggunakan produk biasa orang lain Tetapi tidak boleh menyinggung Yang keempat, menarik perhatian banyak orang Untuk dari segi bahasa, itu yang pertama harus menuju sesara Harus menyebabkan sesara atau pihak yang terjadi uju Yang kedua, menonjolkan informasi yang dipentingkan Di dalam suatu iklan, karena terdapat fakta dan opini Tetapi kita harus menemukan dulu informasi yang dipentingkan Bahwa masuk ke opini yang kita mau ajukan Terus yang ketiga, ukapan atau majas yang menyingkat Terakhir, pilihan kata yang tepat, menarik, dan sopan Lanjut ke yang lima, bentuk-bentuk iklan Bentuk-bentuk iklan, yang pertama adalah iklan kolom dan iklan baris Jadi iklan kolom itu, bedanya dengan iklan baris adalah Yang pertama, iklan kolom itu terdapat gambar lain-warna Yang kedua, lebih menjelaskan karakteristik produk atau jasa yang ditawarkan Dan ukurannya lebih besar Yang terakhir, menarik dan mudah untuk diingat Yang iklan baris, itu sebenarnya untuk dari segi bahasa Kamu singkat, padat, dan jelas Karena yang diperhitungkan di situ adalah jumlah barisnya Jadi semakin singkat, jumlah baris itu akan semakin bagus Tetapi tidak membutuhkan kemungkinan untuk lebih mengedepankan isi dan informasi Yang kedua, memiliki daya sugesti dan meningkat Ya, harga suapnya juga, tapi daya pikirannya sedikit berbeda Lebih kepada tulisan Yang ketiga, menggunakan konotasi positif untuk membangun Yang keempat, objektif, jujur, singkat, dan jelas Yang selanjutnya, menarik perhatian terakhir, namanya iklan mini Jadi iklan mini itu artinya hanya terdiri dari beberapa baris saja Lanjut ke unsur pembentuk atau struktur dan bahasa iklan Yang pertama, untuk kategori unsur-unsur Unsur-unsur dari suatu iklan Yang pertama, ada namanya sumber iklan Yaitu sponsor atau pemasar iklan yang menampung keseluruhan dana Yang kedua, ada namanya pesan Yaitu isi dari iklan yang akan disampaikan kepada orang lain Yang ketiga, ada namanya media Selama yang akan digunakan baik media cetak maupun media elektronik Ada namanya penerima Bagian dari penerima yang menjadi sesaraf objek dari barang yang akan ditawarkan Ada namanya efek Bagian dari simpan perbuangan yang akan dialami oleh penerima Apakah dia terpengaruh atau tidak Apakah dia akan membeli atau tidak Yang terakhir, ada namanya umpan malik Yaitu reaksi yang akan dikehendaki penerima Secara otomatis Yang diharapkan adalah Dapat menggunakan produk kata jasa yang ditawarkan Lanjut untuk kategori struktur Struktur dari Teks berita itu sendiri Kita bagi menjadi tiga Yang pertama, adanya judul Yaitu judul yang terkait dengan barang kata jasa yang ditawarkan Ada namanya Nama produk ya Terus yang terakhir adalah penjelasan atau deskripsi produk Bisa berhubungan dengan komposisi, cara penggunaan, dan sebagainya Lanjut, bahasa Yang bahasa dalam iklan Itu kita bagi menjadi tiga Yang pertama, memakai slogan Itu akan kita bahas minggu depan Untuk kategori poster dan slogan Terus yang kedua, menggunakan kalimat persuasive Yaitu kalimat yang sifatnya mengajak Yang terakhir, memakai subjek orang pertama Baik tunggal atau punjama Orang kedua, orang pertama, tunggal atau punjama Misalnya ada saya, aku, sebagai orang pertama tunggal Sedangkan kalau jamaat, kita, atau kami Nah, untuk kategori Jenis jenis iklan Sebenarnya ada juga yang membagi menjadi tiga Ada namanya jenis iklan berdasarkan sifatnya Yaitu iklan niaga dan iklan layanan masyarakat Ada juga jenis iklan berdasarkan media yang digunakan Ada iklan cetak, advertorial, display, dan elektronik, dan perusahaan Terakhir adalah namanya layanan masyarakat Dan untuk jenis iklan berdasarkan isi Ada namanya iklan pengumuman, penerangan, dan reklating Tapi secara garis besar, kita bagi saja menjadi dua Itulah dulu yang dapat kakak sampaikan Untuk pertemuan pertama Untuk pola dan jenis-jenis Serta penjelasan spesifikasi Kita akan bahas minggu depan Untuk itu, kita tutup dulu sampai di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh